Festival Durian Borneo 2019 diselenggarakan di Desa Penggur Kecil Kabupaten Kubur Raya selama 2 hari, mulai dari tanggal 12 hingga 13 Januari. Acara ini digagas oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar bersama Komunitas Kalbar Berkebun. Acara pembukaannya berlangsung tepat di depan kantor Desa Penggur Kecil atau dekat Tugulangsat pada Sabtu pagi dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmici. Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Sutarmici mengatakan bahwa durian terbaik di Indonesia ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Barat memiliki 2 varitas durian unggul yang juga sudah dikaji dari segala aspeknya. Sutarmici berharap bahwa potensi buah lokal yang dimiliki Kalbar ini bisa dijaga. Durian kita diandalkan dari durian alam, makanya kontes ini salah satu cara menseleksi dan nanti yang terbaik akan kita langsung lindungi pohon induknya. Tetapi sesuai arahan Gubernur tadi, mungkin tidak semua nanti dipromokan agar dikembangkan masyarakat. Di hasil kontes ini kita akan lihat, kalau umpama tahun 2020 kita promo untuk pengembangan dan bibit dari durian serombut, mungkin untuk tahun depan kita pakai tema lain juga. Yang pasti pengembangan komoditi durian akan kita arahkan pada yang berkualitas. Terkait dengan festival ini, Sutarmici berharap kedepannya pengemasan dan promosinya lebih baik lagi. Dan menurutnya, event ini bisa menjadi kalender wisata Kalimantan Barat. Sutarmici juga menyarankan, kedepannya Dinas Pertanian Kalbar bisa menyelenggarakan festival durian dengan hadiah yang jauh lebih besar lagi. Nanti kalau untuk kontes terakhir besar kita 100 orang, tapi untuk acara hari ini saja kita sediakan lebih daripada 600 durian untuk kita makan bersama-sama setelah. Selama 2 hari, festival durian 2019 ini diisi dengan berbagai macam acara dan perlombaan, mulai dari makan durian sepuasnya, kontes durian, lomba makan durian, serta masih banyak lagi.